Soalnya I feel like banyak yang bisa diambil dari apapun yang lo liat gitu loh Banyak yang bisa dijadikan inspiration Dan bisa di make into art gitu loh Dengan lyrics and such gitu loh sih Halo! Uduh, lebay banget gitu Halo temen-temen, balik lagi bareng gue, Ageng Wih, di JM Passion Kali ini gue udah kedatangan tamu ya Sebuah band Menurut gue suka banget cuy Gue awal denger lagunya Is it the answer? Lo pasti tau Reality Club Halo! Thank you, thank you Terima kasih bro, Ageng Apa kabar Reality Club? Baik Baik, sehat Sehat, sehat Agung Nudi apa kabar? Alhamdulillah saya lagi batuk, lo jangan parno ya Makanya kita jauhkan di situ Ya 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 Tapi ngomong-ngomong era kemana nih? Oh Era lagi ada latihan Baseball Baseball Masih di dunia per atlitan ya berarti Betul Dia masih going strong ya Tim DKI soalnya dia Lagi latihan untuk apa sih? Lagi latihan untuk pon Pon Dasyat Dasyat Penasaran gimana sih? Penasaran gimana sih? Ini kenapa jadi gue yang ditanya Eh! Reality Club Jujur ya gue pertama denger itu Is it the answer? Bener ga bahasa Inggris ya? Bener Bener ya Gue waktu itu adalah experience nya ketika setelah kali denger Ah! Gue kira bukan band Indonesia Gue dikasih tau temen gue nih Gang lu dengerin Anjing asyik banget nih Di tahun segitu kan menurut gue masih jarang tuh Yang band Indonesia Dengan musik seperti itu gitu ya Pas gue kulit-kulit lah orang Indonesia Nah terus kemudian di album berikutnya What do you really know? Bener Bener Itu kan beda banget genrenya nih Nyebrang ya Menurut gue lumayan nyebrang Dari yang tadinya Pop ya itu Indie Pop ya maksudnya Indie Pop Terus kemudian ada Rock berarti ya What do you really know? Terus Yang Glamrock Apa ya? Yeah Ultimate Rush Gua mulik nih Gua dengerin Gua dengerin Dengerin sebelum kesini ya dengerin Gua ngantuk-ngantuk Gua ngantuk Terus Yang terakhir nih Yang kemarin baru rilis I wish I was your joke Itu menurut gue genrenya beda-beda banget Ya Pertanyaannya adalah Itu emang konsepnya begitu Ya reality club Atau gimana? Karena gini Linkin Park tau kan Kasus Linkin Park Nah maksud gua Lu ready kah dengan Kayak Lu kalian peduli gak sih Kayak hujatan Mereka ada kasus apa? Ya yang album terakhir mereka Yang kayak Mereka dikenalnya New Metal Terus album yang One More Light Beda banget Edm Edm Kayak gitu Oh iya baik Mereka jadi Edm Iya Terus kayak Fans mereka tuh kayak Anjing Linkin Park masih gini Ditambah Chester Bennington Iya Gitu Gua jadi ceram Iya Classen Class history music Lalu panjang Maksudnya Ini konsepnya emang begitu Atau kalian yang kayak Ah what the fuck lah gue yang penting Kita bermusik Kayak masalah genre Bodo amat gitu Kalian gak Bukan sesuatu yang dipertimbangkan banget Iya Kita lebih ke what the fuck sih Iya Lebih ke what the fuck Lebih ke what the fuck Itu lagi pengen bikin lagu yang kayak gitu Iya Ngikutin mood Apa ya Keadaan dan kondisi Pada saat songwritingnya kayak gimana Jadi kita tumpahin aja Hasilnya bisa jadi rock Bisa jadi pop Bisa jadi rap Ya udah Bisa jadi rap Bisa jadi rap Ya udah Produser gak masalah dong Kayak gitu Nah untuk kita Produser yang emang Dia Dia apa ya Sangat open dan excited Kalau melihat Kita mencoba Hal-hal yang baru gitu So Dia dikasih lagu yang beda Dia malah yang kayak Ini nih justru ini yang gue tunggu Gini dong Gini dong Jadi kita juga makin semangat Untuk kayak bikin Yaudah deh gak usah mikirin genre nya Yang penting karyanya Sesuai yang kita mau Dan authentic to us Ya authentic ke kita gitu Oke Eh tapi lu setuju gak Kalau Kalau gue bilang Kalian itu dikenal Berkat Is It The Answer Oh ya Iya Dan otomatis Terus dapet banyak fans nya Dede-dede Dede sekolah inter ya Karena musiknya Gitu Gue pertama dengeran Gue belum tau kalian nih Kayak Oh musiknya keren nih Gitu Dan gue Kayaknya unik nih di Indonesia Terus tiba-tiba berubah genre Ada hujatan-hujatan tertentu Oh that's really funny Kita sebenernya awalnya takut kan Takut banget Awalnya pertama kali kita Rada berubah tuh Pas di lagu SSR Di album What You Really Know Dari awalnya masih light 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 Telenovia juga masih lumayan light Habis itu jebret kita rilis SSR Kita udah semuanya nungguin ya Jam 12 malem Midnight Kita rilis di Youtube Awalnya Terus kayak nungguin komen nya Dan untungnya gak ada Yang majority nya pada seneng gitu ya Majority nya pada seneng Malah kayak dengerin ini pengen jongkok gitu Gak tau maksudnya apa Gak tau kenapa maksudnya jongkok Tapi pokoknya komen-komen nya positif Kita jadi semangat juga gitu Kayak wah ternyata Mereka Tadi kita udah takut banget sih bakal backlash Kayak kok kayak gini tapi itu Iya Pengen bikin is it the answer yang kedua dong gitu Elah secret lagi dong yang gitu-gitu kan Tapi ternyata engga loh Ternyata Berarti gak ada bad comment ya Bad comment nya ada Bad comment nya ada Tapi gak kayak gitu Oke 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 Nah terus Lu bermusik Gue akan menanyakan satu-satu ya Karena menurut gue Kualitas Musikalitas Kualitas musikalitas kalian Lumayan cuy Masih lumayan lah Waduh Waduh Thank you Lumayan Soso 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 Lu bermusik sejak kapan? Oh Kita tuh dulu les Oh kita kakak Ade by the way Iya Kita les piano Pas masih SD kelas 3 sih Itu yang pertama banget Oke Kelas 2 Iya guru pianonya tuh kayak orang Jepang yang galak banget Strik banget Suka teriak-teriak gitu Terus akhirnya karena itu gue jadi males main piano Jadi gak suka lagi SMP Coba lagi pengen main gitar Saya dulu tuh kayaknya keren banget ya Cowok tuh ganteng banget main gitar gitu kan Jadi Sebenernya dari SD Mulai sebentar SMP Sampai sekarang Kalo Chia Sama sih SD Piano Tapi pianonya tuh karena mungkin amalnya klasik Terus kalo Anak kecil kan kurang kayak Apa sih nih classical music Gak seru Pengennya justru yang Misalnya pop atau apa Iya Jadi Sama kayak kakak gak terlalu ditekunin banget Habis itu Ya vocal lessons juga kan I had vocal lessons juga Iya di Bina Vocalie dulu Kecil Nyobain Elvas juga Sempat Pokoknya selalu deh Pas kalo ada kesempatan untuk nyanyi Pasti ikutan kayak choir sekolah Atau apapun itu pasti Idol-idol ini apa? Carisdale Idol Iya iya Dulu pas di Kanada ikutan kayak Jadi kita tinggal di suatu daerah namanya Carisdale Terus mereka ngadain Carisdale Idol Kayak Kalibata Idol gitu Iya 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 Sumpah daerah gitu tuh Iya 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 Tapi kayak yang lawan gue tuh kayak bapak-bapak Ibu-ibu gitu Terus lumayan lah Masuk puluh besar Yaudah dari situ sih kayak diterusin aja Oke Kalo lu bro? Kalo gua mungkin Belajar main instrumennya tuh baru SMP SMP Tapi kalo dengerin lagu gua yakin anak-anak juga dari SD lah Pasti ya Dan yang gua nyesel tuh waktu SMP gua les gitar Jarang banget dateng men Itu gua kayak sekarang nyesel Iya sih Sekarang les gitar mahal ya? Iya Padahal mahal Kita tau mahal Terus males gitu Pengennya main anak SMP kan Iya 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 Kalo bro Nugi Bro Nugi Kalo gue Dari umur 3 tahun udah dilesin piano Sama orang tua Wow Terus Prodigy Enggak gak juga Biasa aja Terus berlanjut sampe Kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD Berhenti karena gua lebih milih Nonton Power Rangers Biasalah anak-anak gitu kan Terus Selebihnya sih Otodidak aja Selebihnya otodidak Gitar bass gitu Otodidak aja Gitar banyaknya otodidak sih ya Nah terus Sejak kapan kalian ngerasa kayak anjing nih musik Kayaknya ini jalan hidup gua deh Oh Allah Ini for your info ya Kayak Mas Faiz ini S2 Eh Pokoknya mereka semua orang-orang pinter gitu ya Gak kayak gua yang Iya gitu Yang ngelulus gitu ya Jadi curhat Iya Nah maksud gua Kalian ini kan berpeluang Untuk Berkarir di selain musik Gitu ya Dan kalo S2 lu bisa taker sendiri deh ya Bayarannya berapa gitu ya Memutuskan untuk kayak Gue total di musik aja deh bro Kayak gitu Itu sejak kapan Apa sejak Artinya Setelah nge-band di reality club Atau sebelumnya Kalian nge-band gak sih sebelumnya Nge-band tapi gak yang segini sih Gak pernah serius Mungkin band-band kampus Yang cover-cover gitu gitu Yang palingan Sebelum reality club Berarti sejak di reality club Ini yang pertama kali serius Disini Setelah album pertama keluar Atau sebelum Setelah Eh Mulai serius di musiknya maksudnya Iya Mulai Lu kayak mengambil ke The difficult decision Iya 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 Setelah album pertama Setelah album pertama Setelah album pertama Setelah album pertama ya Iya Setelah kita mulai-mulai manggung lah pokoknya Oh setelah mulai merasakan Oh dapet duit Banyak fans Pas manggung banyak yang nyanyi Iya 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 Puas disitu ya Itu puas Dan juga waktu itu sebenarnya tuh Gua sempet ditawarin kerja Di Belanda Hmm Cuman Gua kan udah sempet Kayaknya kita semua udah sempet Nyicipin kantoran Sebentar-sebentar gitu Gua juga udah sempet Ngantor setahun Yang lain juga pengantor Terus gua itu Lebih kerasa Impact kerjaan gua tuh Di Musik Iya Oke Langsung gitu loh Rasanya kayak orang Tersentuh lah dengan lagu lu Atau orang senang Orang sedih Dengerin lagu lu Dan ini tuh something that you build by ourselves gitu loh Jadi ada satisfactionnya lebih aja Walaupun mungkin duitnya gak sebanyak itu Tapi gue tuh mikir kayak Waduh nih in 10 years, in 5 years Gue tuh pengen gimana? Gue pengen di kantor juga Atau gue pengen musik Di panggung ya? Iya, kayak gak sih kayaknya gue pengen musik aja Jadi yaudah gue, kalau gue persenis itu ya Kayak habis album pertama Pas selesai S2 Terus gue sempet meeting bareng nih Kayak eh guys gimana nih gue ditawarin kerja nih Gue stay disini atau gimana? Akhirnya yaudah yuk let's just Gue apa ya Yakin aja yaudah yuk musik aja deh Oke jadi yang ngajak meeting Discuss Faiz Waktu itu posisinya Kalian semua sedang punya kerjaan Sedang bekerja kantoran Maksudnya punya pekerjaan selain di musik gak? Enggak Ada yang iya dan yang enggak? Iya sih Soalnya itu justru Apa namanya kita lagi Lumayan anget-angetnya di Realty Club gitu Justru Karena Karena ada satu masa setelah kita rilis Never Get Better album pertama Faiz langsung berangkat S2 gitu Nah beberapa bulan setelah Faiz berangkat Kita nerima tawaran-tawaran job-job gitu ya Aktif manggung lagi Udah keluar kota dan segala macem Dan awalnya Nugi yang jadi vokalis mainnya Akhirnya gue Substitution Menggantikan posisi Faiz di vokalis Jadi kita berempat jadinya Selama setahun ya Selama kurang lebih setahun Setahun Discussion dan terus ternyata satu visi nih ya Udah satu visi ya Iya sih Iya sih Iya soalnya waktu itu kan Yang gue inget tuh Kayak kita discuss kan gimana nih Apa karir di musik Is it worth it? Bisa enggak gitu Iya itu semuanya Secara apa nih? Finance Selain finance juga security sih Maksud gue Iya finance aja Iya Perasaan aman Aman iya Soalnya I think kita juga waktu itu udah di umur yang Udah enggak bisa lagi Ngetreat musik sebagai hobi aja Kita harus responsibil sama Our own life kan Soalnya Udah Apa ya Udah cukup tua untuk Masa masih dapet guja aja dari Bonyok gitu-gitu loh Makanya nanya Ini secara financial nih Mungkin kan enggak Anak-anak udah bilang Mungkin Mungkin Kita hitungin misalnya Gags berapa kali sebulan Dapetnya berapa Oh bisa lah gitu Ini sebelum pandemi ya Jadi Jadi ngitungnya Sebelum kita tahu Jadi kayak Oke bisa nih hidup Dari manggung Tapi ya gue Itu ya meetingnya ya Gue tambahin juga Kenapa kita mau jadi musisi tuh Emang cita-cita kita semua dari kecil Pengen jadi musisi juga Emang cita-cita dari kecil? Iya Kebetulan cita-cita kita berlima Pengen jadi musisi Ternyata Ternyata Eh bisa nih Walaupun sempet buak Lesbiano anjing gue dulu ya Iya 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 Keren juga Eh Tapi ngomong-ngomong pandemi Ngomong pandemi Berarti kan sebelum pandemi Panggungan lumayan lah ya Lumayan Bisa beli gitar Bisa beli bar gitu ya Terus pandemi Cepetieran pasti lah ya Bisa di kolom pandemi Ketika pandemi Sampai sekarang Oh iya guys Gimana ya Kayaknya kita juga gak tahu Gue gak akan menanyakan kesibukan kalian di pandemi apa Gue ciep banget How to survive Gue penasaran sih How to survive Masalah ya Lu pada kan full time musician nih Gak ada panggungan Gak makan istilahnya gitu ya Gimana tuh cuy Apa akhirnya jadi begini lagi orang tua Gak juga ya yang pasti kita tentu kreatif sih ya iya lebih mencoba untuk kreatif kayak menjual yang pastikan kita sekarang jadi waktu itu kita sempat mikirin kita remove income-nya dari mana aja kita masih ada apa nih masih ada merch masih ada royalty nah kita maximize disitu sih kayak merch yaudah kita coba setiap bulan kalau bisa ada item baru atau kita mikirin item apa yang mungkin menarik buat orang jualan jadinya dan juga berkat bantuan management label kita juga juga jadi dapet gig-gig virtual gitu itu sih lumayan lumayan buat apa ya ngapung floating aja gitu and i think how to survive juga kayak we're always trying to keep a positive mindset kita nggak ada yang kayak sampai terpuruk banget maksudnya kita alhamdulillah kayak selalu punya kita berlima tuh sama gitu di perahu yang sama jadi kayak kalau misalnya ada yang merasa down ya kita selalu mencoba untuk cheer up dan juga kita jadi mikir kayak oh berarti emang saatnya kita untuk rekaman dan karena banyak waktu kosong jadinya ya diisi dengan kegiatan yang kita bisa lakuin misalnya kalau ya pas pandemi ini stay busy itu ide-ide bikin merch kayak gitu-gitu gue liat nih face kayak otak bisnisnya ada juga ya kayak jago juga gitu mau ngapain ngapain nih itu dari lu barengan kok kita semua nggak dari gue doang gue nggak segitunya kok tapi lumayan hasil penjualan merch kalau gue liat engagement rate kalian gitu ya di Instagram gitu ya kayak engagementnya lumayan juga lumayan iya sih lumayan ngebantu lumayan ngebantu tapi karena harus dibagi berlima ya jadi jadi kita mau solo ada kayak ada suatu ketidakadilan atau gimana ya justru adil banget sih tapi kayak gitu jadi ya membantu saja ya membantu ya lumayan mainnya nggak tetap nggak dari situ sih mainnya sebenernya dari itu tetap dari panggungan sih sebenernya jadi setiap ada virtual concert kita selalu pasti pertimbangin banget gitu nggak ya langsung kayak ah nggak mau gitu tapi kalian sempet ngeluh nggak sih kayak aduh anjing hai itu mah pasti itu pasti gue ngeluh di sosmed gitu oh belum sih belum ya enggak sih tentunya saya juga nggak mau spread negativity gitu nggak sih pengennya juga tapi kan banyak ya maksudnya untuk pekerja musik yang lain gitu ya banyak yang ngerti sih sampai nyala-nyalain pemerintah gitu ya lu dalam hati nyalain pemerintah nggak sih mungkin masalah hubungannya adalah masalah penanganannya kali ya tapi kayak nggak nyalahin juga sih kita paling kalau ngeluh sesama musisi aja jadi pas ketemuan saling tuh ngeluh-ngeluh dari posisi musisi ini ketemuan sih kan lagi kovid nggak boleh ketemuan virtual kakak yang baik ya kakak yang baik ya bisa yang cover adik dan selama pandemi ada kesibukan baru nggak kayak kayak Cia suka tanaman jadi lebih-lebih ketanaman gitu ya kalau kalau lu bro wah di luar musik ya di luar musik ya gua itu bikin gaming streaming channel bro gue mau nge-stream gaming nge-legend nggak dia ngerakit PC gitu tiba-tiba jadinya gue ngerakit PC abis itu ya main FIFA main Call of Duty gitu-gitu aja sih cuman kayak apa sih kakak yang streaming setiap malam kalau menang seneng banget iya warzone itu Call of Duty iya 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 pokoknya gue nge-stream gitu soalnya gue emang kalau dulu tuh kalau emang waktu luangnya kalau selesai manggung yang lagi israt ya gue main game ya sekarang kayak ya udah sekalian aja stream aja just game bikin konten gitu ternyata lumayan yang nonton ada sih ada ada sih ada 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 beberapa orang yang reguler nonton itu reguleran kalau lu kan tanaman ya akhirnya jadi lebih gue sempet liat juga tuh konten tanaman Cia yang ini apa janda bolong iya yang tanaman yang bolong-bolong itu monstera kalau lu bro wah gue apa ya paling gue gak jauh-jauh dari orang kebanyakan jadi masak ya gitu bro serius gue tadinya jarang banget masak dirumah paling bikin telur doang jadi masaknya macem-macem gitu bro bikin udang jadi ngulik-ngulik ya terus yang tadi gak pernah ngurusin rumah jadi ngurusin rumah gue rasa gitu sekarang dirumah bro masak sampe dagang enggak sih sempet kalau gitu sempet dagang waktu bulan puasa cuma yaudahlah gitu doang lewat doang oke enggak bagiin gue sih lu eh belum ya oh iya gue lupa iya 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 kalau lu bro kalau gue masak juga sama kaya Iqbal tapi emang kalau gue sih udah lumayan lama masak sendiri gitu jadi misalnya gak ngerepotin orang lain dirumah lah jadi kayak kalau misalnya gue mau makan ya udah masak sendiri aja kenapa lu gitu ini masak PR ya sebenernya terus terus sama gue mengeksplore tontonan-tontonan nonton-nonton Korea korea iya 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 Nugi jadi Korea udah banyak banget tuh jadi bisa bahasa korea Nugi jadi ngerti kenapa orang suka korea tuh begini rupanya drama ya gua lebih ke variety show sih OH KAAAA Ada yang kayak... Running man Kenapa tau kamu? Saya suruh kamu begitu Akhirnya jadi begitu Jadi ya menarik aja gitu Lumayan buat hiburan loh Lumayan Nah reality club ini Yang paling sering nulis lagu Siapa? Gua Lu treatment lu kalo nulis lagu gimana men? Sometimes Apa ya? Biasanya kayak Ada Beda-beda Kayak waktu I Wish I Was Your Joke ini yang baru rilis Melodinya just came into my head Terus gua tuh nyanyiin Sambil mandi waktu itu Sambil mandi Sumpah gua nyanyiin gua bikin lirik kayak Coba cari rhyme bla 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 Keluar dari Selesai mandi tuh langsung ngambil gitar Langsung gua catet And then Gua present ke Fathya Biasanya kayak gitu sih kayak Melodinya dulu atau engga Gua Berangkat dari Barengan sih lirik sama Musiknya gitu loh Harus di Gituin Soalnya gua ga bisa kayak Gua jarang sih ngelirik dulu Baru dibikin lagu Atau lagu dulu baru jadi lirik gitu Biasanya kayak bareng aja gitu sambil main-main Iya bener Kayak lagi diem Tiba ada Oh aku pengen bikin lagu tentang kayak gini deh Tiba langsung deh tuh Ide nya masuk Harus cepet tuh Soalnya besok mungkin ilang Aduh Mother Earth lagi ngasih gua inspirasi Energi Energi Lagi dapetnya gua gitu Gunci gua tuh Oh jadi begitu prosesnya Biasanya gua kayak gitu sih Berarti Melodi pun Nada pun Lu yang 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 sebagian besar menentukan Akhirnya diskas Gitu Ini anak trace metal nih Gimana nih Bro Beda banget gua Beda banget Maksud gua Tapi lu masih tetep main metal ga sih men? Masih lah Gitu gua dengerin gua Cannibal Corpse yang baru gua dengerin kemarin Iya Keren banget bro Kan di wawancara Onet Cia bilang kalo lu kan Gitar rumahan doang Gitaris rumahan doang Tapi mainnya jago banget Dulu gua punya band metal Tapi ga ada yang nonton gitu Iya Klasik deh Uuh karena popularitas Akhirnya lu bertahan di reality club Iya kan Seneng juga kalo mau ada yang nonton bro Simpel lah Simpel lah Tapi karena basicnya suka main guitar Ga masalah ya Beda gimana juga Bener Tapi kan egoisme lu Masuk di album kedua ya Eh album kedua Iya album kedua Ya kan album kedua ya Iya Ada yang lucu kan Jadi kan waktu itu Thais bilang kayak Oke lagu Album ini kita akan bikin lebih rock Terus Thais ngasih liat riff utamanya SSR Gua bilang Wah lu diam-diam dengerin Renim Belat ya bro Kalo gua ga dengerin Slayer Ngga dengerin Slayer sama sekali Gua kayak kaget gitu Wah keren 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 Terus Iqbal merasa tertantang Gua merasa lah tertantang Gua harus bikin sesuatu yang lebih cadas nih Keluar lah si Ultimate Rush ini Yang ternyata ga masuk di album kedua Karena terlalu Terlalu rock Jadi terlalu glam rock kan Iya 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 itu absurd sih cerita itu tapi menarik terlalu kayak, oke kita mau rock tapi bukan rock yang kesana gitu banyaknya tapi sayang, seolahnya lagunya bagus yaudah kita jadiin itu EP sendiri aja gitu sebagian besar lirik yang lu tulis personal experience atau like other people experience ada yang it's a mix ya ada yang real experience ada yang kayak imagination aja kayak gue imagine suatu senario, terus gue nulis tentang itu, ada juga yang kayak observation gitu-gitu sih berarti lo orangnya lumayan cukup dalam ya dalam memperhatikan suatu, sesuatu maksud gue soalnya i feel like banyak yang bisa diambil dari apapun yang lo liat gitu loh, banyak yang bisa jadiin inspiration dan bisa di make into art gitu loh dengan lyrics and such gitu sih bijaksana mantap super sekali udah punya pacar bro? belum aduh ini benerannya gimana nih gitu deh oke segmen 2 ya jadi tadi kan pertanyaannya adalah punya pacar atau gimana gitu ya bukan itu sih i wish i was your dog yes inspirasinya dari dari fenomena bucin yang apa ya kayak sometimes ini awalnya gue awalnya gak kayak gini cuman pas gue observe lagi janjian gue kayak gini 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 gimana gimana? jadi gue bikin lagunya sebenernya gak ada personal experience-nya gak ada personal apanya nah itu masanya abis gue nulis lagunya dan gue analyze lagi anjir ternyata jangan-jangan ini ini ya itu kayak tentang ya lu gak apa-apa jadi pilihan terakhir banget yang penting lu masih bisa sama orang itu gitu kayak lu jadi kacungnya dia lu yang minta diantrein pulang lah atau apa gitu jadi supir jadi supir mungkin bukan friendzone juga soalnya ada pasti friends ada ada more than friends moments-nya ada gitu dan itu yang kayak sebenernya gue gak pernah sampai segitunya ya cuman ya pernah juga gak apa-apa memang sumpah sumpah gue gak pernah jujur jujur ya tapi kayak ya lu gak apa-apa ya gitu sih kayak merendahkan diri lu sendiri just so you can be with the person that you really want tentang dan menurut gue that's something that happens in real life juga gitu kan orang kayak misalnya lu dapet cewek yang lu pengen banget tapi dia treat lu kayak kayak sampah gitu tapi lu bisa sama dia lu masih mau kan gue gak percaya kalau ini bukan personal gitu terlalu gini ya ngomongnya kayak pake emosi gitu ya frekuensinya berasa enak getaran getaran cuman hatinya lagi cuman hatinya gak apa-apa men cuman hatinya terus terus jadi pernah tuh lu minta apa pernah dimintain tolong sama cewek kayak eh gue lapar banget deh kayak gitu lu langsung berangkatnya sih kayak iya gue beliin sotomi ya gitu langsung ya sotomi gitu ke Jakarta barat gitu ke bsd gitu ya ke bsd oh gitu ke bsd iya 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 itu kan perumamaan jauh-jauhan oh iya 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 jadi like in your opinion kayak itu gak masalah lah ya kalau ada orang yang sampai sebegitunya gitu ya mungkin objektif lagu ini bukan untuk bilang it's okay or not okay tapi untuk acknowledge bahwa itu tuh ada iya iya biar orang bisa melihat aja menggembarkan aja lu bermain peran juga gitu gak sih? iya apanya semacam bermain peran juga kan di lagu ini? iya 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 emang peran lah soalnya bukan kakak kan awalnya bukan iya jujur tapi kan di videoclip dia men iya dan dia tuh kayak menghayati banget gitu gitu nggak ya berarti bukan itu pertandanya tetep tetep nih pengen gue yang kayak it is me gitu ya bukan bukan apa namanya kesan pertama ketika lu denger lagunya oh ini menarik ini nyambung ke Bilal iya jadi pertama kakak nunjukin tuh kita lagi otw pulang kakak lagi nyetir terus kakak kayak i have a new song iya iya udah gimana coba denger ah tapi dia bilang tapi ini lagunya kayaknya pengen kakak kasih ke Bilal deh and i'm like kasih jual aja gitu kan business business dari tadi yang penjualannya terlalu dibagi hahaha cia cuan cia cuan iya cuan iya cuan always ok and then iya kenapa dikasih coba-coba aja jual gitu kan kan songwriting itu juga suatu pekerjaan banyak orang yang yang emang itu kerjaannya dia tapi dia nggak pernah sebagai vokalisnya gitu kan kenapa akal nggak coba gitu terus yaudah dia coba nyanyiin and i'm like kak ngapain untuk Bilal untuk kita aja gitu maaf ya Bilal bukan apa-apa tapi menurut gue bagus banget lagunya dan gue juga mau itu jadi lagu reality club terus yaudah kenapa nggak Bilal featuring aja daripada ini dikasih gitu loh tapi awal gue denger gue suka banget sih kayak dari awalnya udah catchy soalnya gue suka banget ya the melody gue suka and the lyrics juga gue suka banget kenapa Bilal men yang kebayang sama lu men jadi tuh waktu itu mungkin karena gue lagi sering dengerin lagu-lagu Bilal and then kita juga temen futsal kayak kita futsal setiap minggu gitu sama temen-temen musik Iqbal juga ikut terus for some reason pas the lyrics came in and the vibe yang gue pengen set dari lagu itu ini jadi tuh gue tuh mikirnya ini suara Bilal cocok banget sih gitu dan gue karismanya Bilal karakternya dan gue juga rada pengen coba karena itu songwriter gitu bukan performer makanya gue awalnya mikirnya yaudah ini coba deh gue mungkin nanti abis dari Bilal gue bisa bikin lagu buat orang lain juga blablabla gitu tadinya mikirnya gitu iya tapi fatnya bener juga sih mending lagu kita gitu iya so ya that's how that's why nah kalo kesan pertama lu Bal pas denger Iwi Winch pemenangannya itu sebenernya kan ngomong yang mau dikasih ke Bilal itu yang di studio kan terus reaksi gue juga sama kayak lah ini mending buat kita gimana sih tapi apa yang kamu pikirkan lagunya ya gue suka lagunya oke itu gue suka banget sih lagunya wah beda nih tapi ya jujurnya gue dengerin lagunya enak tapi gue spesial maksudnya gue ketat persona sama permainan bassnya Mugi sih oooh 12 tahun ini anjir gue bilang wuh alhamdulillah lo belajar ngebass dimana bro ee otodidak lu cuman sih referensi yang lu dengerin siapa ya oh referensi ee yang paling lu suka banget Pino, Palladino Pino ada Flea juga RHCP waktu SMP gue dengerin banyak dengerin Red Hot City Papers terus kalo ditanya jadi bingung gak siapa ya siapa ya panik paling Nathan East juga beberapa nice ya paling dan masih banyak lagi cuman yang kepikiran itu sih nah di isian-isian I wish I was your joke lu kayak lebih ke siapa? oooh oh sama Paul McCartney juga beberapa kali mungkin beberapa kali waktu gue ngisi bassnya Rauti Club bisa gue mindsetnya bisa ke lebih banyak kayak ke Paul McCartney kali ya ngambil influence dari situ dan turunan-turunannya gitu ya biar lebih apa ya biar lebih cerita aja gitu loh karena di dalam aransemen kan apa namanya yang dilihat itu kan jalinan antara setiap instrumen dan apa termasuk juga disitu vokalnya juga mainnya gimana ngelocknya sama instrumen yang lain kayak gimana gue pengen bass gue kalo gue main untuk Rauti Club dan juga untuk lagu-lagu lain tentunya yang untuk yang gue isi gue pengen ada cerita sendiri gue pengen ngomongin cerita gue sendiri lewat bass gue oke emang untuk note baru denger gue super itu itu bugi teguh bugi teguh iya nah terus lu kasih lagu itu ke Bilal maksudnya bukan kasih lu minta Bilal lah bener rindong gitu ya waktunya kita jadi kan udah setuju tuh udah Bilal featuring aja iya soalnya kita tuh sebenernya dari album kedua tuh udah pengen featuring featuring orang kerjasama soalnya kan kita setelah album pertama masuk ke dunia musik tuh jadi kenal banyak musisi lain iya awalnya kita bener-bener gak kenal sama sekali iya awalnya kita bener-bener gak kenal siapa-siapa dan kita juga orangnya kan nervous-nervous gitu kan jadi kalo misalnya di backstage tuh kayak aduh aduh kenalan gak ya kenalan kalo di backstage tuh kayak misalnya lewat nih kayak temen-temen siapa gitu iya iya aduh kenalan gak ya eh itu teh rata duluan gitu ya udah teh aja duluan halo gitu kita gitu jadi takutnya karena akhirnya pernah sering juga terjadinya malah kita gak jadi kenalan gak jadi sayang banget takutnya kita mau dikira sombong kayak gitu kan ketemu ini The Addams iya wah di dekan banget iya wah di dekan banget sih 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 tapi 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 untungnya bye-bye ya bye-bye ya iya tapi ya jadi kenal banyak musisians sebenernya pengen you know collaborate bla 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 tapi pas lagi ngerjain album tau-taunya udah kelar aja makanya sekarang sebelum ngerjain lagunya kita udah sepakat ya udah kita coba featuring Bilal gitu iya sebelum lagunya selesai iya sebelum lagunya selesai lagunya selesai and then gue present ke Bilal dia juga katanya wah suka banget sama liriknya dan juga everything terus dia langsung mau sih proses rekamannya gimana tuh? nah proses rekamannya itu di studionya Tama sample di Bintaro terus itu kita ini dulu ya isolasi dulu ya kita isolasi 4 hari eh 4 atau 5 hari 5 hari kita isolasi dulu 5 hari gak boleh kemana-mana abis itu PCR semua baru masuk studio bareng biar sama-sama aman aja gitu sama-sama tau itu bulan apa men? Desember 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 2020 terus Bilal itu udah dari awal juga masuk studio sih jadi dia juga selain nyanyi dia juga bantu bikin ada lead gitar yang khas banget Bilal gitu dia nyariin ini nya gitu main gitarnya yang lucu tuh pas dia take kita bener-bener star struck sih iya soalnya dia bagus banget suaranya biar biar bagus banget langsung minder gue kaya aduh gue gak usah take dah Bial aja dah semuanya ya kembalikan awal ya Makhluk lain emang dia Iya Dia musikalitasnya beyond lah Pas dia nyanyi kita gandengan ya Iya Karena dia pas nyanyi kan suaranya deep kan Terus bener-bener sesuai banget sama karakter yang kakak pengen di lagunya Terus kayak udah deep terus kayak I don't mind at all Keren banget gitu We love Berarti gak terlalu sulit lah ya Gak, it was really fun Berapa hari sih? Seru sih Dua hari ya teh inget Dua hari terus balik lagi Jadi ini gak hari pertama kita jemput Bilal Eh hari kedua yang Bilal datangnya telat Oh iya iya Dan udah kan Jadi total tuh Oh ya ada empat hari Jadi hari pertama itu kita take instrumen Flownya, kita ngikutin workflow nya tambah gitu Kita pertama take instrumen Disitu Bilal juga observe juga Ini lagunya gimana terus kayak prosesnya gimana blablabla Sekarang hangout lah gitu Terus yang hari setelahnya kita take vocal Disitu Bilal menunjukkan karismanya dan getaran-getaran frekuensinya gitu Ya Terus abis itu kita rekaman drum di studio Di Soundforce Studio Di Serpong Setelah itu kita take string section Oh iya Berarti ya empat hari Empat hari Empat hari lah Keren cuy Studio buka lah ya tetep ya pas pandemi gitu malah ya Alhamdulillah nemu yang buka Alhamdulillah nemu yang buka Ya nemu yang buka ya Eh tapi waktu itu kandidatnya cuma Bilal atau ada kandidat lain? Gak ada kandidat lain sih Soalnya dari awal kan yang gue senang itu Iya tadinya pengen ini lagu bener-bener full buat Bilal Makanya we never really had anybody else in mind udah Bilal dari awal gitu And then mother earth support you Yoi Itu bener Loh shit lagi aja Mother earth lagi Bener-bener Terus gue nonton video clip ya nih men Wow Itu lu pertama kali jadi talent Itu pertama kali gue jadi acting dan itu decision itu hariha cuy Serius Serius Hariha pas mau shoot Pas mau shoot Hariha betul sekali Direkturnya kayak Kayak Faiz Lo yang jadi talentnya ya Sebelumnya emang gak ada present kayak Sebelumnya itu harusnya Orang lain Cuman Ehm Actor itu Karena satu dan lain hal Karena satu dan lain hal Gak bisa dateng lah Pokoknya pas shooting Pas hari Hamil satunya dia bilang gitu Aduh sorry banget gue gak bisa dateng gitu kan Gak jadi bisa nih Direkturnya tuh udah kayak pusing banget Akhirnya dia Kita juga pusing karena kita Yang in charge juga dan nulis Ikut nulis screenplay buat Buat MV nya Jadi kita juga kayak Siapa ya gitu Siapa ya gitu Terus bartendernya udah assign Udah nanti yang jadi Peran utamanya Yang bartendernya tau kan Di MV nya ada bartender tuh Dia aja Ehm Oh yaudah gitu Tapi is lu mungkin bawa baju ya barangkali Ada apa-apa Oh yaudah gue bawa aja kan Gue kira Mungkin buat orangnya gitu Atau mungkin ya gue yang jadi gitu Pas nyampe Terus dia langsung Is kayaknya lu aja deh Fix on nya lu yang paling ngerti ceritanya Wah Wah gila gitu langsung Jadinya langsung gue Hariha dikas tauin langsung Jadi Jeng 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 Tapi acting lu keren men Ah seriusan gak Apalagi Apalagi yang kayak cuman pas Hariha gitu ya Aduh Wah thank you Lo kalo disuruh milih acting apa musik Mungkin lah duitnya bro Mau jadi sinetron Mau main sinetron Oh sinetron duit Gak dibayar Gak dibayar kemarin Kemarin gak soalnya project sendiri ya Makanya itu kali kayak Makanya kureng ya Ini talent yang pertama kayak cancelnya gak dibayar Gitu harusnya Iya Maaf ya maaf ya Bercanda Bercanda gitu ya Iya 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 Yang nentuin konsep video klipnya Jadi awalnya Follownya itu Gue Sama Fathiyah Nulis cerita dulu Based on Our interpretation of the song kan Maksudnya Lagunya kayak gini Lagu kita Kita pengen MV nya kayak gimana Kita bikin cerita dulu nih Abis itu kita lempar ke director Direkturnya Arya Dia Mencerna lagi dan ganti sana sini Biar lebih sesuai dengan visinya dia Itu sama sama approve Baru deh Itu yang final Jadi awalnya dari kita Tapi Final nya dari dia Dari directornya Nice Dan kalian promote itu Ketika udah jadi Di mana? Di bioskop ya? Iya di bioskop Screening ya? Bener Screening Itu idenya dari siapa? Itu ide kita Andre Iya dia yang ngide gitu Kayak eh CGV lagi ada promo nih Karena gini Karena dari awal kita udah nentuin Kalau misalnya kita pengen rilis ini kayak sebagai film Makanya kayak Oh kalau film kan nontonnya di bioskop Jadi it was really natural Kayak ya udah promonya sekarang di bioskop gitu Betul Semuanya pengen kayak cinematic Dari teaser Dan segala macem Dan Kita pas Screening itu dapet yang kayak Slot buat Tau kan yang poster Yang nangsi unboxing Yang unboxing itu Kayak keren banget Semuanya foto di situ Bisa diceritain ke anak cucu tuh ya Nah itu Semuanya berjalan lancar lah ya? Oh iya Alhamdulillah lumayan lancar sih Eh kok ekspresinya begitu Gak bener Gak bener Jalan lancar Jalan lancar ya? Waktu itu tiket dijualin berapa bro? Gratis Tiket apa? Tiket apa? Untuk untuk undangan Buat media sama buat Exclusive life Exclusive Itu sebenernya press con gitu Iya Sekalian screening Pengen sih kayak Sebenernya Kalau mungkin Kalau gak ada pandemi Mungkin open tuh buat semuanya Tapi kan kita juga Soalnya itu banyak Yang kita harus mikirin juga sih Waktu di Ada ide untuk screening gitu Kayak ini gimana nih Protokolnya Apa kita bisa Apa orang disuruh Testing dulu Atau gimana Soalnya kan namanya MV Cuma berapa menit gitu kan Iya Jadi kayak harus Kita mikir gimana caranya Yaudah kita bikin private event aja Media partner Dan juga Partner-partner Yang pernah kerja bareng reality club Terus Sama the people involved Itu aja sih jadinya Tapi It was nice sih Jadi ngeliat MV-nya di layar lebar gitu Iya Kepuasan sendiri Why people should listen to I would choose your joke You answer I think you should listen to it Because Because Maybe it will ignite some feelings within you Yang lo pikir itu kayak Maybe nobody can relate Dengan kebucinan lo Tapi itu sebenernya That's a thing Dan diwakilin juga dengan lagu ini Dan Jadi ngerasa Oh gue punya temen juga Gitu lah Dan dari kita Tadi kita udah bilang Kayak Bukannya kita bilang Menjadi bucin is okay Atau gak okay Tapi Tapi kita pengen nunjukin kalo Ya it's a thing And Ya we're with you guys Gitu lah Kayak semacam soundtrack buat mereka sih Gue ngeliat komen-komennya di Youtube juga Kayak Ya paling seru nanti ngeliatin komen sih Iya Itu sih Hiburan ya Hiburan banget Ya kayak bikin seneng banget ya pasti Kayak Dan konten-konten sosial media Kalian tuh menurut gue Beda aja Daripada yang lain Thank you Anak agensi Anak agensi Anak agensi Anak agensi Anak agensi Website-website udah bagus sekarang Udah kayak Netflix nih Bener-bener Ide nya dateng dari siapa lagi tuh Gue selalu penasaran sama Ide nya kayak Kau kekiraan gitu Yang Netflix itu Dari Dari gue ya Remember cause i told you Kita bikin casting service gitu Tapi kalo Either me atau Andre Tapi Gue inget gue sempet Bikir gitu sih Gimana kalo kita Bikin kayak Soalnya semua orang kan lagi di Netflix gitu kan Karena pandemi kan semua orang Nonton Netflix Nonton HBO Go Bla 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 Jadi kita bikinnya Konsepnya kayak Netflix juga Gitu Nanti lagu-lagunya Ada disitu gitu Dan kita juga pengen Lebih banyak MV dari sebelumnya lah Pokoknya kita kan album 1 sama 2 Mungkin MV nya cuma seberapa Sekarang kayak kalo bisa Setiap Setiap nanti kita rilis-rilis Kalo bisa bikin MV juga gitu I wish I wish your job Ada merch nya juga Ada dong Tentu Pastinya Kita sekejap ada lagi Yang disini dong Terima kasih lihat ya Para penonton Seru Gue sih Gue mau beli gue Gue udah bilang Kalo dikasih gue gak mau Nah ini support Beri lo support Ada apa Imani James Oh iya kita punya Boleh liat Boleh liat Masuk Wah parah lo Sopan ya kamu ya Terima kasih Jadi ini Sebenernya Semua Perintilan Merch kita tuh Ada di MV Jadi Kecuali Kalos Jadi Kecuali Kalos ya Tapi kalo kalian liat di MV nya Sebenernya ini Ini tuh kartu kredit yang dipake oleh Thais Jadi sebenernya ada di meja Jadi kita pengennya gitu sih Sebenernya semua yang kalian jadi merch tuh Akan ada di MV Ya Kayak ada ini Terus ada keychain Ada kamu ya Ada kamu ya Ada coaster Yang nyambung sama lagunya Jadi tematik kan kayak The MV kan It was in a bar Terus kayak Ini cocok Ini apalagi ini Kita Aduh Dan kayak gini Ini di cut dulu ya Wah ini bisa buat Buat kopi juga bisa Gue anaknya kopi banget bro Gue kopi banget juga Terus ada keychain Jadi ini semua tuh All these things Ada di MV If you look closely Oh ini yang di kunci mobil ya Iya Bener bener Lu seneng gak gue nonton? Seneng banget sih Lu tebakan ya sebenernya Betul Oh iya Mantep emang agung Harga-harga Tercantum lah ya di website Ada Website kita realityclubmusic.com Langsung aja realityclubmusic.com Ada juga di marketplace Untuk kopi dia dan Shopee Oh serius? Ada dong Ada How to survive in pandemic Harus bikin X10 untuk semua orang Itu dia Tapi gue suka Ini creative way cuy Thank you ma'am Thank you thank you Di beli ya Kawan-kawan ya Buat kunci motor gitu kan Lumayan kunci kosan Kunci mobil Like We buy art For artis living gitu ya Yes Yes Bijak gak? Bijak 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 Komisi bro Hahaha Tadi kasih gratis Gratis banget Banyak banget Oke Segment 3 Segment 3 Oke guys Ini segmen 3 Segment yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya Di segmen ini kita akan Mengetes pengetahuan umum Dari para personil realityclub Oke Oke Ready? Eh cara mainnya gimana? Kalo gak tau berarti langsung Punishmentnya adalah Kalo kalian Jadi gini Gue akan menanyakan satu pertanyaan Ada pilihan gandanya Masing-masing dari kalian Berhak memilih Satu jawabanku Beda pun terserah Oke Nah yang salah Punishmentnya Makan ini Pakai Bone cake Oh Bone cake Langsung di importe ya Oh jadi kayak misalnya lu nanya Kita kayak Udah tau jawabannya nih gitu Terus 1 2 3 Lu lock dulu Ya lock dulu Ngerti 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 Sip 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 Bisa bisa Masa anak UI gak ngerti Wah bawa bawa water Oke 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 Siap 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 Set Oke The first question Denk 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 Nungin ya Hehehehe Oke Album pertama kalian Ini berjudul Never get better Betul Itu dirilis tanggal 19 Agustus 2017 Betul 16 16 Agustus apa 19 Agustus Ini soalnya Intelligent Jalur Musik Gak mungkin salah nih bro Oh 2016 Tahun 2016 Tanggalnya tanggal berapa ya guys ya Ya mungkin 2017 2017 17 ya Tuh kan Wah udah makan Hehehehe Oke oke Terus 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 Ya Oke Ya udahlah Bener aja udah gitu Ya 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 Magistus Ya ya Abis tanggal 19 tanggal berapa 20 Agustus 20 Agustus Di tanggal 20 Agustus Ehm Kalian tau Tulus kan penyanyi penyanyi Tau Dia tuh lahir di tanggal 20 Agustus Oke Ini kemana-mana ya Tulus ini Punya darah Minang Oke Pertanyaannya adalah Di kota mana Tulus lahir Oke Ini Sangat-sangat pengetahuan Oke 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 Pilihan gandanya adalah A Batu Sangkar Ingat-ingat ya B Bukit Tinggi C Payakumbu Atau D Padang Bukit Tinggi Atau C Payakumbu Atau C Ehm Yang D itu Padang Oke Sip Gue gak tau ya Ehm Gue udah 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 Lu dulu Bang Gue A A itu tadi apa tuh Ingat ga lu A Batu Sangkar Oke lu Gi B Bukit Tinggi Lu? B Bukit Tinggi B Bukit Tinggi Jawaban yang bener adalah Bukit Tinggi Waaaa 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 Bukti Bukti Waaaa Waaaa Bukti guys guys Coba ini kamera tolong di Pembus Gue asal Gue karena Bukit Tinggi Putih-putih gitu Ini saya Karena Dini baru 33 tahun Oh iya Silahkan Nah Tabur tabur Taburkan Lu Lu kan pintar masak ya kan Nah Lu makannya juga harus Liatin ke kamera Perlu gue ginian ga Ginian ga Ginian ga Bone capnya nih Bone cap cas Tess Tess Bone cap Waaaa Nah gitu bener 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 Anjir Anjir Diliatin dulu Waduh Mantap Wah 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 Yang tiga ini Anak UI Yang tiga ini Bener Dabarnya Dabarnya Bercanda banget Anak metal Tapi serbis remen Oke Pertanyaan kedua Eh Siapa suruh minum kamu Wah Wah Asin banget Oh asin ya malah Pertanyaan kedua Hmm Bagus sih tadi kayak ada bridgingnya kemana-mana dulunya Betul 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 Ini intelijen jalur musik Oke Second question Di dalam sebuah wawancara dengan salah satu media Anjir Wah Jadi Kalian ini pernah bilang Mengungkapkan gak ya Kalau kalian itu Reality Club ini terinspirasi Oleh band-band seperti The Strokes Arctic Monkey Dinosaurus terakhir Ya Nah Sekarang ngomong-ngomong soal Arctic Monkey Oke Oke Keren dinosaurus Ya keren Apa dinosaurus yang terakhir punah Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Ya Gua aja suka cuy Super kreatif tuh orangnya Super keren Pertanyaannya adalah Dia kan sangat berkarisma nih cuy Ya Dimanakah SMA Alex Turner I'm sure I Gak tau Lu gak tau aku lu gini aja Oke oke Dia tau ya Pilihan ganda Pilihan ganda Pilihan ganda semua Supaya ini Bikin kalian bego-bego banget Maksudnya masih pilihan ganda Oke A Trinity School Oh nama sekolahnya ya buset Yang B Liverpool Corey Bank Leverpool Yang C itu Horace Gons Horace Horace Men School Yang D itu Stockbridge High School Yang D SMA Ini SMA Trinity Liverpool Leverpool Horace Stockbridge Hush Saya tau nya Stockdale Andrew Stockdale Andrew Wolf Mada Dia tuh SMA bareng Bring Me The Horizon tuh Oh iya Siapa Oli? Oli, Oli Sykes Wow Oli Sykes And they're so different ya Their music Oh That doesn't matter Tapi CSan gak bro Dia berdua? CSan setau gue Oh iya Shit Mereka kayak bikin ini kali Eh ayo siapa nih Beluan sukses Gitu Jadi ada ini nih ya Challenge Anjir Eh balik Apa ya Gue takut kalah Salah I don't wanna let you Tiga Oke 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 Empat Loc Talkbridge Oh Stockbridge tuh suatu kysem? Gunging 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 But do you know from Liverpool? Mbd dia pernah kesana akhirnya Mas Alex mapnya Memang banget nih Aku mana? Ya D juga deh Stockbridge Apa Trinity ya? Trinitas Trinitas Trinity Stockbridge cocok gitu kenal aja Gatau yang Horace ya? Lu mikir udah dulu? Ya gue D dah Oh gue tadi Oh gue boleh ganti nih Abis dihujet sama Tata Tadi dia B Tadi gue B Liverpool D ya? Oke Perubahannya dua Trin A Tadi Stockbridge Heeeeeee Makan 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 banget ya B ya Ayo Mereka ada di Liverpool Di Sheffield 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 But Cause I don't know where like I don't know geography Ini kayak nama Nama sekolahnya gitu kan Kayak misalnya Sekolah SMA Bangga 2 Bangga 2 Bangga 2 SD 03 Pagi Ya Kayaknya SD nya sana tuh dia ya Iya Bukti 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 Stockbridge Stockbridge Nice SMA Terpadu Stockbridge SMA Akresitasinya A Status bisa main Aman Aman ya Aman ya guys SMA Berarti kurang Berarti kurang Bukti Bukti Bagus Gimana kok ditengok aja Wah gokil Tantangan Nih kurang nih Oke Tapi asin banget kok ini tantangan kok Bener Pertanyaan Tiga 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 ois Tiga 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 Kem Entscheid Tiga Tiga yang B itu 1980 yang C 1988 yang D 1999 1979, 1980, 1988 sama 1999 gokil waduh 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 oke 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 minum dulu ya iyalah langsung lock aja kali ya harusnya barengan ya biar gak digel 1,2,3 lock jawabnya bareng ya jawabnya bareng ya yang A itu 79 B itu 80 yang C itu 88 yang D 99 oke lock 1,2,3 A A, A, B, B salah semua A, 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 A emang kapan? gak ada yang pilih C kan gak ada yang ada ayo silahkan bawa bone capnya bone cap makan ya guys makakan cheese wah Allah kayak yang acara trans tv dong apa? makanan apa? aduh lupa lagi gue ya cheers 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 eh belum belum nah lama lu kamu kok dikit banget? eh kamu jangan blocking kamu ya iya abernya disini masih bisa nanggep ya aduh 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 anjir anjir cheers cheers kekompakan reality club hmm aman ya ya masih ya jawabannya bener itu C bukti ya tuh 88 hmm 288 Christina Kim ya guys last question nih pas banget tinggal 4 kan salah semua lu pasti lu nih jangan oke siap 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 hmm Cia kan pernah duet sama ini ya panturas ya yes pernah kolaborasi ya istilahnya ya sama panturas buahin lagu apa? sunshine 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 wow jadi panturas kan unik cuy ya apalagi abian gitu ya tau lah pasti abian nah nah tapi gue gak tau nih ya kayaknya sih banyak yang gak tau juga sebenernya sebelum gabung sama panturas tuh si abian tuh pernah cover lagu di sun cloud hmm oh ya ini tuh gak tau banget gak tau banget gak tau banget nah lagu apakah yang pernah di cover oleh abian oke oke abian lagi abian di sun cloud oke yang A itu lagunya Oasis yang judulnya Don't Look Back In Anger dan juga Jimi Hendrix Voodoo Child oke itu B A yang B itu Oasis yang yang tadi ya apa tadi Led Zeppelin Stairway To Heaven oke yang C itu Voodoo Child nya Jimi Hendrix sama Oasis nya Stand By Me ya salah ya Stand By Me yang D itu iris gugu dolls dan juga Stand By Me nya Oasis ini aduh aduh lock kacin ketahuan umum banget ini cuy aduh gua usah tau jawabannya iya 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 ayo udah lah lock ini lock lock deh lock deh lock deh lock aman aman 1 1 2 3 A D A B C D D D A C D D A Waaaah 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 iya gua tau banget kacin kayak gimana wajar 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 jawabannya adalah don't look back in anger dan ternyata gak kebayang ternyata gak kebayang ternyata gak kebayang si gugudol dia nyanyi tapi kayak gugudol gua bayang sih gugudol mantep ya mantep 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 cheers 1 2 wooo oke itu tadi pertanyaan terakhir so kita harus akhiri sampe disini ya makasih reality club udah dateng terimakasih 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 dan juga sukses buat karirnya terimakasih 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 gua ingetin lagi ya kalian temen-temen beli merchandisenya keren yaaah sampai jumpa di kesempatan berikutnya oke bye bye daaah daaah terimakasih bye daaah 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 Terima kasih.